Intro Nasib nakas di alami Muhammad Faik Adra, seorang mahasiswa di kota Palembang. Dia harus kehilangan sepeda motor kesayangannya setelah dibawa kabur dua orang bandit saat memotong rambut di barbershop di jalan Ampibi 20 Ilir D2 ke Muning, Palembang. Peristiwa curan mor itu bermula ketika Faik dan kekasihnya mendatangi barbershop pelangganannya tersebut untuk memangkas rambut. Faik mengaku memang saat itu kondisi parkiran di jalan barbershop itu sedikit sepi, hanya ada beberapa sepeda motor yang terpakir. Saat itu dirinya sudah memangkas rambut dan bahkan sempat mencuci rambut. Dia tahu ketika ada karyawan membawa helm miliknya tergeletak dan ketika ia memastikan sendiri sepeda motor miliknya jenis Honda Beat Street warna hitam Nopo BG4115ABO tersebut memang sudah tidak ada lagi di tempat. Dia kemudian mengecek CCTV di depan barbershop. Ternyata ada dua pelaku, satu yang memetik dan satu lagi mendunggu di atas sepeda motor dan menjaga situasi. Aksi para bandit itu terekam jelas di CCTV dan berdurasi sebanyak 20 detik. Namun sayangnya dalam rekaman CCTV tersebut tidak menangkap jelas ciri pelaku termasuk kendaraan yang ditumpangi pelaku. Pasca kejadian itu, ia segera melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor kesayangannya yang kerap ia gunakan untuk berangkat ke kampus hilang di bawah kabur dua bandit. Terakhir ia berharap, pihak berwajib dapat menindaklanjuti laporannya dan mendapatkan kembali motor kesayangannya. Pertama, polisi ini adalah posisi yang saya ingin mempengenuhi di modik shop ini. Pertama, posisi di Perniwiswa, 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 Perniwiswa. itu memang agak terlalu ke belakang musimotorak dan pelakunya itu datang nunggu uang aku nunggu di depan rumah yang setelah rupiah minggu ini pas nyan disini jadi ketika sudah dapat motor aku dia langsung lari ke air pasar segera gitu pas tahunnya motor hilang pas tahun motor hilang itu ada karyawan yang luar ngabarin ini helm siapun kok ntar di bawah nah dia cek yang luar ngecek kan ini helm aku jadi kabarin, ih motor mana atau nanti-nanti nanti selalu keluar jadi ngeliat motornya udah ada lagi jadi sudah pasti saya ngatip lagi kan dengan helm pusingan di bawah jadi dia sedikit mendingan tapi motor pindahnya ngendak pasti motor pindahnya ngendak inisiatifnya seperti ini inisiatif ngeliat ini tanya sama karyawan ini sedikit apelidak dapat galau apelidak tapi untuk pelakunya itu memang tidak terlalu jelas nampak memang pelakunya itu pakai helm mungkin dipakai masker itu akan ngadip kesan itu juga jadi ngadip pelakunya CCTV motor pelaku? untuk motor pelaku itu kalau di sepilas liat itu sejenis M-MAX kalau di miliar sejenis M-MAX ada nomor polisi? kalau nomor polisi karena diangkat kesan jadi menamping ini posisi CCTV yang di rumah sini di rumah sini ada CCTV jadi menamping jajak kalau tidak kelihatan nomor polisi itu apa? jadi setelah motor ilang? setelah motor ilang itu langsung diarahin ke konsep kebetulan juga ada anggota yang lagi motong jadi ada anggota yang lagi motong untuk ngarahin langsung laporan ke konsep atau yang kedua-dua posisi CCTV dan langsung diarahin ke konsep untuk bikin laporan itu sudah buat laporannya di CCTV harapan bisa kurang? untuk harapan itu sudah lebih sebalik lagi karena ini menurut saya nang sudah lebih sebalik lagi mungkin kalaupun Allah itu ngasih jalan yang lain mungkin akan ngasih jalan yang lain mungkin Allah tidak itu menikmati Tim Liputamsung Selabi TV melakukan